Intro Hai dulu dulu Sido Arjo Welcome back on Millennial Speak Up Episode yang ke 7 Dubai Sido Arjo Bisa Masih barengan sama aku Marina Berlian Yang nemenin kamu Di sebuah tempat yang hype banget Di Sido Arjo Di area Kavling DPR Ini ada satu tempat yang selalu Full tempatnya ya Kalau misalnya kamu datangnya hari Malam, Kamis, Jumat, Sabtu Bahkan tiap hari ya bisa dibilang kehabisan tempat Iya kali ya Secara buat posting di Instagram Hmm estetik banget Kedua minumannya enak Snacknya juga oke Apalagi kalau sekarang nih musim-musim Ujan-ujan mendung tuh Bawaannya tuh kayak Aduh Pengen nongkrong disini aja Apalagi kan gak panas kan Jadinya kan Langsung aja nih aku mau ngajakin kamu Untuk ngobrol-ngobrol Di episode yang ke 7 ini Di Labuda Barengan sama co-foundernya Ada Mas Imam Tohari Hai Halo Iya Mbak Berdian Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik Sesama Arek Gedangan Mari kita toss dulu Iya Salam sehat semua Untuk si Dorjo Bisa Dan luarga Serti yang lainnya Weee Salam sehat Salam sehat Salam bisa-bisa-bisa Kan si Dorjo Bisa Iya Coba bisa-bisa-bisa Salam bisa-bisa-bisa Beberapa episode yang lalu Kita sempat ngobrol sama temennya Mas Imam juga ya Mas Amrul ya Kita lihat apakah mereka berdoa Adalah orang yang sama Atau enggak Enggak kayaknya Oh enggak ya Awalnya ketemu di mana sih Mas Amrul? Awalnya ketemu di salah satu coffee shop Petrus Coffee Lab Di daerah Pondok Munti Aras itu Saya sebagai customer Dan dia sebagai barista Ya ketemu pertama kali disitu Terus kemudian Mas saya sering ngopi kesitu Kenal baik Kemudian dia sempat Resign terus pergi ke Jauh disana Kemudian balik lagi ke Sertiwarjo Dia jobless Ngajakin bisnis coffee bareng Yaudah ayo Yaudah ayo gitu ya Di malam itu juga kita dapet tempat Di stasiun coffee itu Wow Jadi itu awal mula kalian Ngebikin stasiun coffee ya Jadi kalau misalnya Dulur-dulur belum tahu Siapa mas Amrul yang lagi diomongin Orangnya jomblo Betulan Iya betul aja Iya kalau kamu Cewek-cewek Sertiwarjo Yang pengen tiap hari Dikasih coffee Cewek Diajak main kemana-mana Diajak main kemana-mana Ke hutan Ke gunung Ke lembah Ke hili sampai hulur Alah Hili sampai hulur Itu boleh Kamu kenal sama mas Amrul Di episode yang keberapa ya Kemarin yang di Cracking Chambers Empat kalau gak salah ya Empat kamu bisa nonton tuh ya Dan Mas Imam ini Co-foundernya Labuda Sama mas Amrul Dan juga siapa lagi satunya Mas Adreng Mas Adreng Itu adalah Co-foundernya stasiun kopi Karena Labuda ini kan bagian dari stasiun kopi Kebetulan Legal formalnya memang CV stasiun kopi Kebetulan Saya disitu sebagai Direktur utama gitu kan Tapi secara founder ya Kita bertiga Waduh ini ngobrol sama direktur utama nih Ya harus ada legal formalnya Kalau mau buka kayak gini Ini emang kalian Karena berteman Membikin stasiun kopi Karena berteman Dan ketemunya di tahun 2014 Akhir gitu Eh berarti umur perteman Kalian bukan yang kayak Temenan lama dari sekolah Dari kuliah Ketemu di coffee shop Bener-bener ketemu di coffee shop How can you build a trust And then you Invite someone Let's make a business Company Saya lihat Cara kerja mereka Waktu ketika Customer Dan dia barista disitu Terjadinya baik Kemudian Saya Nggak tau ya Saya punya piyakinan aja Bahwa orang ini emang orang baik Dan orang yang Punya tanggung jawab Ketika kita harus Kita ajak build up Sebuah bisnis gitu kan Kemudian ketika ada kesempatan itu Ya saya tidak Tidak akan melewatkan itu Jadi ya Dan waktu itu Mereka memang Mas Adreng juga Mas Adreng juga Barista Dia roster Oh roster Roster Kemudian Ya ada kesempatan itu Kita Satu visi gitu ya Yaudah buka bar Dan memang ya Awal-awalnya Nggak 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 Seenak yang sekarang Karena dulu kan Apa ya Budaya ngopi Apa ya Specialty lah Katakan Seperti itu Nggak Nggak Berpercaya bahwa Stasiun kopi itu Akan bisa sustain Ya Alhamdulillah Sampai sekarang Masih sustain Ya sebenar banget Bahkan Reopening ya Ya kemarin sempat kita Renovasi sedikit lah Untuk lebih nyaman Orang-orang datang ke situ Oke Tapi sekarang kita lagi mau Juga ngomongin Soal Labuda juga Menjadi Apa nih Anaknya Semacam sister company Satsun kopi Labuda Oke Tapi Mas Imam Kalau misalnya dirimu bilang Oke ketemu sama temen Di sebuah coffee shop Ngobrol-ngobrol Sering datang Akhirnya Berani untuk bikin Bisnis bareng Berarti Awal-awal mulanya Memang karena pertemanan Berarti Lingkungan teman itu Adalah Kunci utama Menuju sukses Itu benar ya Bisa dibilang Benar juga Tapi Kalau melihat dari Apa ya Awal History saya Itu kan Karena waktu itu Ada peluang Ada peluang Artinya Kalau misalnya Banyak lah Secara kultural kan Orang-orang Indonesia Orang-orang kita Itu kan Sangat Seneng ngopi Bahkan ngopinya Dia lebih dari Dua kali ngopi Kalau misalnya Seleranya Dia sudah Dikatakan Specialty coffee Dan di waktu itu Kan Kalau mau kita ke Cafe-cafe yang Yang apa Yang Yang besar lah ya Yang Mainstream Gitu kan Ya dia harus Spend money berapa Sekali Satu gelas Misalkan Di kedai kopi Yang di mall Itu kan Rp40.000 Kalau dia kebutuhannya Dua Atau tiga gelas Apakah dia Willing untuk Menghabiskan Rp120.000 Perhari Kan Kayaknya berat juga Kan Makanya ada Peluang nih Ya kita bikin yang Versi Murahnya Tapi Tetap Dengan kualitas Yang Hampir sama Dengan controlling QC-nya Yang benar juga Karena Dua orang itu Memang Sudah lama Expert Dikopi Sedangkan Saya nol Waktu itu Cuman ya Karena memang Visinya Sama Yaudah Peluang itu Kita ambil Kita eksekusi Kita buka bareng Apapun Hasilnya Ya kita tanggung jawab Berarti ada relasi Ada peluang juga Dan orang yang diajak Untuk berrelasi Itu memang Sudah expert Di bidangnya Jadi gak cuman sekedar Eh real Gawi bisnis ya Jadi Soal kopi itu Itu salah ya Ya bisa jadi salah Tapi kan Tidak 100% Salah Ada juga yang Yang sukses Dengan case Yang seperti itu Tapi kan Prosentasinya Berapa persen Cuman waktu itu Kan Saya sempet Dengar Interviewnya Leo Leonya The Goodstep Jakarta itu Waktu dia bilang Kalau misalnya Lu pengen Buka bisnis kopi Modalnya Bukan cuman Lu bisa bikin kopi enak Kalau lu cuman Bisa bikin kopi enak Lu bikin kopi Di rumah lu Undang temen-temen lu Udah Selesai Mending gak usah buka Kecuali kalau kamu Tahu manajemennya Kamu tahu SWOT nya itu kan Itu baru bisa Kalian Mulai running Untuk membangun bisnis itu Kalau modalnya cuman Bisa bikin kopi Mending dibikinkan dulu Atau cari partner Yang memang Dia misi Bisa mengisi pos Yang Kamu gak bisa Tapi gak takut Apa pertemuan kalian Nanti hancur Apalagi ada yang bilang Kayak Gak takut ditilap temen Apalagi kalau misalnya Dirimu Oke Ini kalau ngomongin soal kopi Bukan bidangku Aku bidang yang A Yang satu bidang yang manajemen Gak takut Misalnya Ya kita Who knows ya Kalau kita berangkatnya Dari kita sendiri Kalau berangkatnya Memang kita pengennya Komitmen untuk jujur Dengan partner kita Saya pikir Partner kita Juga akan berpikir yang sama Jadi Saya menghilangkan Negative thinking itu Saya Positive thinking terus Ke partner itu Bahwa mereka memang Layak untuk jadi partner Dan komunikasi kita Gak Gak komunikasi yang Seminggu sekali Dua minggu sekali Hampir tiap malam Udah kayak orang pacaran ya Iya 6 bulan stasiun kopi buka Itu kita bertiga Selama 6 bulan tiap malam Dan waktu itu memang Belum banyak orang ngopi Jadi kita nikmatin aja Gak ada yang ngopi Yaudah kita ngobrol Nah makanya Hashtagnya kan ngopi ngacor Karena selama 6 bulan itu Kita ngacor terus Ngacor terus Yang datang paling maksimal 10 orang lah waktu itu Tapi kita percaya bahwa Industri ini akan grow Oke Ada sebuah Trust yang memang Harus dibangun dari awal Dan ngilangin Yang namanya Prasangka buruk Ke partner kita Itu perlu ya Memang ya sama Kayak relasi orang pacaran Kalau kamu terus-terusan Gak percaya Percaya sama pacarmu Pergi kemana Mas yoiku lawan jenis Ternyata ya Emang sebenarnya itu temennya Gitu loh Tapi kalau kamu terus-terusan Gak percaya Kamu tanya-tanya Kamu pasti Ya kelar Hubungannya gak sih mas Curcol ya Aku jomlo kok Cuman ngasih tau Tutorialnya Lain aja Eh Tapi mas Iman waktu itu Kalian berteman Terus akhirnya Modal nih Pasti bisnis itu Ngomongin soal modal Nyari tempat dan lain-lain Itu gak cuman Atas dasar relasi doang Gimana? Modal 100% saya Wah Berarti orang kaya nih Oh enggak Waktu itu saya Sudah ada mobil Kemudian cuman BPKB-nya masih Di bank gitu kan Kita belum Belum selesai Jadi harus ada yang Sekolah dulu nih Ternyata ada motor di rumah Waktu itu Kita modal cuman berapa sih Sekitar 60-70 jutaan Karena memang Untuk biaya sewa 20 juta Dan Renovasi Bikin Kursi Meja Bar Semuanya Kita lakukan sendiri Bertiga Sama Mas Ambro Sama Mas Atreng Dan dibantu sama tukang kan Tukang Tukang dari kerjaan saya Jadi memang Kita untuk memangkas Costingnya itu Ya dari situ Kita harus ngelakuinnya Semua Sendiri Agar Enggak ada Budget yang Apa ya Yang fantastis gitu kan Makanya kita harus Melakuin sendiri Ada yang sempat jual aset Berat ya Jual aset enggak Cuman ini sih Ya pinjaman bank lah Karena background saya kan Bukan Ya Bukan orang kaya Kaya lagi itu Oh masa Yang bener 2002 Sampai 2005 Saya loper koran Waktu SMP Sumpu Loper koran Iya Yang Menempar koran Iya Dulu kan Orang belum ada jejet Di tahun segitu kan Otomatis Kebutuhan orang Untuk membaca koran Itu masih tinggi Jadi masih Saya berangkat Setelah sholat subuh Jam 6 Maling sudah habis koran Oke Kemudian saya kuliah itu Kuliah jam 8 pagi Saya jam 4 sampai jam 6 Ke pasar Jualan sayur Bantu ibu saya Kuliah saya Usaha telur asin Bareng temen Ya itulah Karena saya berangkat dari keluarga yang sangat sederhana Sangat sederhana Dan rumah saya sampai sekarang ya di kampung Saya arek beranom Ya mungkin daerah itu Sangat kurang familiar Anom Aku tahu ya kebuan anom ya Eh halo mbak Terima kasih Cantik banget sih Sekarang lagi musim barista-barista cantik ya Iya Mbaknya jomblo gak? Jomblo gak? Hampir Kapan putus? Hampir Eh ini ada yang apa nih? Boleh kasih tahu gak? Ini signature kita sih Summer Breeze Kemudian Labuda Slammer Kemudian ada kopi susu Labuda Yang mana yang aku direkomendasikan Kopi atau non-kopi ini? Aku non-kopi dulu Karena aku bukan yang kopi drinker banget ya Yang mana coba? Coba ini deh Labuda Slammer ini Aplicot Aplicot oke Eh btw kenapa sih namanya Labuda? Itu yang dapet Pasti Mas Amrul Iya Mas Amrul Karena dia sangat filosofis kan? Vokabularinya dia tuh Kita mungkin KBBI ya Kita tuh dulu mungkin membacanya repul repal Dia gak itu kayaknya Kalau dia KBBG kan Bahasa Labuda sebetulnya Dia gak tau ya Inspirasi dari mana sih Juga gak tau Cuman ketika saya tanya Apa Labuda? Labuda itu artinya harus Atau tidak boleh tidak Oke Terus Masa tau dari mana gitu Coba cek di ini Di apa Di KBBI Dan memang ada Labuda Dan artinya itu Harus dan tidak boleh tidak Oh harus dan tidak boleh Misalnya gini Misalnya nembak gitu kan ya Kok mau gak jadi pacarku? Labuda Iya Bisa-bisa jadi Labuda Kamu gak boleh Harus dan Gak boleh tidak Iya gak boleh tidak Jadi waktu itu Yang menemukan filosofi kata ini tuh Mungkin lagi dalam kondisi Maksain orang Sepertinya begitu Sampai sekarang Saya gak tau juga Mohon maaf ne Mas Amrul Kalau kamu nonton ya Ntar aku diusir lagi Mas ini apa ya kok Aprikot Kayak ada Creamy-creamy gitu Gula Ini mas yang racik juga sendiri Bukan itu Mas Amrul Oh mas Amrul Oke Kalau yang ini apa nih Itu Labuda Kopi Susu Yang jadi signature-nya ini juga ya Signature dan dia Di beringkat satu Untuk penjualan Wah Kopi Susu ya Iya signature-nya By Labuda Selain kopi ada apa aja Di sini mas Banyak sih Kayak Smoothies Kemudian mojito Ada Flavor tea Kopinya kerasa banget nih Pas lah ya Iya Sosoan kayak aku Kayak kopi banget Enak kok Kalau yang pink ini apa Summer breeze Summer breeze ini Pisang Kemudian ada Strawberry jam Iya Lucu juga ya Pisang jambur sama Strawberry loh Ternyata-ternyata yang ke sini Sukanya apa mas Apa Kopi apa Non coffee Yang non coffee Non coffee Labuda Slammer Termasuk Penjualan Tertinggi juga Kemudian Mojito sih kayaknya Ini kayak Bubble gum Ginginnya Tapi kita juga ada Menu bubble gum sendiri Tapi itu ya Mungkin Hampir mirip aja Kelain kopi Atau minuman Ada apa lagi Ini mas Snack Main course Kalau main course Juga lumayan banyak sih Jadi kayak ada Chicken mentai Pigmentai Sandwich Pasta Snack juga Lumayan banyak Jadi ya Banyak juga sih Yang ngopi Sambil nyemil Atau makan Ternyata Iya sih Hampir tiap hari Rame banget sih Gimana sih caranya Misa Magnetnya apa Eh Pelihara Nanya Papa Kali aja Kalau untuk itu sih Apa sih Apa sih magnetnya Labuda Menurut Mas Magnetnya Labuda Sampai orang bisa datang Banyak banget Kalau saya pikir gini Saya gak tau magnetnya apa Cuma ketika kita Bangun Labuda Atau nge-create Labuda Ini kan Kita memang Coba untuk Membuat Sebuah good product Produk yang baik itu Ya belum tentu enak juga Karena enakan juga gak Gak ada standarisasinya Karena enak Enak bagi saya Belum tentu enak bagi orang lain Tapi Buat kita Kita buat produk yang baik Artinya baik itu kan Ada parameternya Kalau misalnya kopi Kopi yang baik itu seperti apa Ya kopi yang Katakan fermentasinya sekian Level roastingnya sekian Kemudian Equipment yang menunjang Untuk kita bikin kopi itu Ya kita Kita Apa ya Kita Hasilkan sebuah produk yang baik Contoh misalnya kan Mesin kopi Kita pakai yang Ya proper lah Meskipun kita Kopi susuan Tapi ya tetap Kita Bertanggung jawab Atas produk yang kita Yang kita Yang kita bikin Ya mungkin itu yang membuat Magnet orang-orang Oh iya Labuda Kayaknya Oke juga Padahal ini masih baru loh ya Masih baru Dua bulan Dua bulan loh ya Tapi jam dua bulan ini Santer banget Mungkin luar-luar dulu sering Diajakin sama temen-temennya Labuda, Labuda, Labuda Aku setuju Apaan sih Labuda dimana sih Ini nama yang sangat asing Yang gak Indonesia banget Gitu kan Ini aku pikir kayak Padahal Indonesia ya Padahal Indonesia gitu kan Apa sih aku Gak pernah kepikir di otakku Kayak ini adalah bahasa Indonesia Tapi tadi Menariknya Mas Imam sempat bilang Gitu kan ya Karena melihat peluang Bahwa mungkin Kalau anak-anak muda Ngopi di tempat yang Coffee station yang branded Pastikan kosnya banyak kan Karena disini Gimana caranya Kosnya masih bisa tetep lah ya Di bawah standar Tapi Kualitinya Berkualitas lah Caranya gimana sih Mas Ngeracik itu Kalau kita Dari dulu Mungkin aja Dulu-dulu ada yang pengen Pengen jual barang berkualitas Tapi Gak mahal Tapi Kitanya juga gak rugi Atau kayak Menjual barang seperti itu Harus rugi dulu Kita dari awal Kita berkomitmen Dari awal Dari stasiun kopi Kita kan sampai Sampai ke Gulu juga Jadi kita sampai Datang ke petani kopi Gumandar Itu kan juga Apa ya Relasi kita Untuk kita ngambil kopi Makanya kalau Di Labuda Cracking Chamber Stasiun kopi Semua kopi Yang sampai Pada Customer Kita tahu Rantai produksinya Artinya kita Tahu dia ditanam Dimana Petaninya siapa Prosesornya siapa Kalau masuk roasting Mas Ambul sendiri yang roasting Terus brewing Kita jemput Sampai Hulu Hulu Sampai hilir Kita Ada Terlibat Dalam Rantai distribusi Jadi itu Yang bikin Mangkas Posting Salah satunya Mungkin itu Berarti Kalau kita Mau bikin sesuatu Kita harus tahu Benar-benar Prosesnya Itu komitmen kita Karena itu Komitmen kita Jadi kalau misalnya Ada yang mau Mencontoh Apa yang kita Kerjakan Saya sangat bersyukur Bahwa kita Menginspirasi mereka Tapi seharusnya Memang seperti itu Seharusnya Memang seperti itu Cuman kan Namanya juga Jenis bisnis Banyak ya Ada yang mungkin Reseller Dropship Dan lain-lain Berarti Kalau misalnya Ada dulur-dulur Mau memulai Dari yang Yang misal Non-coffee Reseller Atau dropship At least Juga lo tahu Produk itu Prosesnya Gimana Harusnya Seperti itu Pokoknya Harusnya Yang kepo Banget Jadi Ketika ada Pertanyaan Atau mungkin Suatu saat Ada masalah Kita mudah Untuk bertanggung jawab Atas itu Ya sama Mbak tadi bilang Soal Pacaran Kalau kita Pacaran Gak mungkin Cuman tahu Dia rumahnya Di sana Tapi gak tahu Siapa nama Orang tuanya Siapa Aktivitas Dia Di dalam Di lingkungan Sekitarnya Seperti apa Kan Gak Mencoba Pertemanan Dia Gimana Berarti Memang Mencari tahu Kepo Itu Adalah Wajib Hukumnya Sebelum Kamu Mau mulai Sebuah Bisnis Khususnya Khususnya Sebuah Bisnis Khususnya Karakter Relasi Kita Itu Gimana Ini yang Menarik Adalah Makanya Aku selalu Penasaran Mungkin Dulur-dulur Selalu Penasaran Start a Business With a Friends Itu kan Mungkin Di awal Kita cuman tahu Surface-nya Aja Tapi Biasanya Pas Bisnis Udah Kelihatan Aslinya Pernah Gak ada Saya Waduh Itu Aneh Gak Enak Ini Salah Partner Kita Pernah Punya Pengalaman Seperti Itu Cuman Sebetulnya Kalau Teman-teman Bilang Yang Merasa Yang Terkesan Di Dholimi Kita Tapi Saya Tidak Ambil Pusing Ketika Saya Datang Ke Orang Itu Kemudian Kita Ngomong Baik-baik Bahwa Yaudah Kita Akhiri Hubungan Kerjasama Ini Ya setelah Itu Kita Baik Oh Berarti Pernah Sempat Ada Partner Yang Gak Sama-sama Kalian Lagi Itu Wajar 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 Karena Ego Karena Waktu Itu Partner Kita Jauh Lebih Jauh Lebih Jauh Lebih Mudah Mungkin Karena Ego Dan Dia Berdua Orang Yang Sama-sama Mungkin Ego Mungkin Masih Belum Bisa Dikendalikan Jadi Akhirnya Merembet Ke Bisnisnya Kemudian Kehubungan Kerjasama Dengan Kita Akhirnya Dia Apa ya Memutuskan Untuk Mengakhiri Kerjasama Itu Yaudah Gak Apa-apa Nyatuin Karakter Yang Berbeda Kalau Mas Imam Dengan Teman-teman Mas Amrul Dan Mas Mas Adreng Itu Kayak Gimana Atau Mungkin Karena Kalian Cowok-cowok Jadi Kayak Bisa Ya Boys Banget Gitu Brotherhood Banget Gak Tau Mungkin Kalau Ada Cewek Bukan Berarti Ini Seksis Ya Lebih Kaya Ya Kira Gak Tau Ya Kalau Kita Bertiga Selalu Melihat Sebuah Hal Itu Dari Perspektif Yang Berbeda Misalkan Satu Misalnya Kita Mau Ini Kaping Ini Atau Nyobain Kopi Kita Selalu Punya Pandangan Yang Berbeda Dari Ketiga Orang Ini Atau Ada Sebuah Masalah Kita Selalu Melihat Itu Dari Perspektif Kita Masing-masing Tapi Di Titik Akhirnya Kita Akan Menemukan Sat Apa Ya Visi Yang Sama Tujuan Kita Sama Cuman Cara Kita Untuk Jalan Kesana Itu Beda-beda Tapi Itu Tidak Apa-apa Yang Penting Kita Tak Paham Tujuan Kita Kesana Kita Bertiga Tidak Selalu Setuju Kita Sering Diskusinya Sampai Panjang Sampai Lama Dan Itu Berlarut Tapi Kita Paham Bahwa Kita Menciptakan Ruang Dialektika Disitu Artinya Kita Tidak Boleh Sampai Pada Kesimpulan Kita Harus Terus Berkembang Atau Kita Harus Terus Mencari Argumentasi Akan Opini Yang Kita Sampaikan Jadi Komunikasi Dan Keterbukaan Suka Nggak Suka Harus Diungkapkan Karena Jangan Sampai Ngempet Buri Gitu Kan Iya Kayak Jant Nih Tak Nore Kip Bic Nol Nggak Boleh Kayak Gitu Sebenarnya Kita Bertiga Sangat Dekat Baik Dekat Dekat Banget Kalau Misalkan Saya Manggil Mas Samro Atau Mas Sadreng Cuma Manggil Nama Dreng Rul Bisa Mereka Mereka Bisa Manggil Saya Mam Sangat Bisa Karena Mereka Jauh Lebih Tua Dari Saya Dan Di Perusahaan Mungkin Saya Yang Yang Paling Tinggi Dan Saya Sangat Bisa Mereka Dengan Nama Tapi Kita Nggak Pernah Melakukan Itu Kita Masih Ada Batas Batas Kesopan Santunan Saya Mesti Dalam Berbagai Kesempatan Mas Adreng Mas Hamrul Dan Mas Dari Bisa 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 Imam Sendiri Untuk Labuda Khususnya Industri Kopi Dan Di Perkavelingan DPR Ini Banyak Sekali Yang Sudah Mulai Muncul How To Survive Apalagi Buat Dulur Yang Want To Start Company Harapan Utama Pastinya Semoga Pandem Ini Sekerak Terakhir Kita Bisa Balik Ngopi Santai Seperti Sebelum Ada Pandemi Cuma Harapan Yang Lainnya Itu Kita Membangun Labuda Ini Kan Saya Selalu Mengutarakan Argumentasi Saya Kepada Mas Hamrul Kemudian Owner Ketika Membangun Labuda Kenapa Kita Harus Menjediakan Lahan Parkir Kenapa Desain Kita Seperti Ini Karena Di Undang Undang Nomor 2008 Tahun 2002 Kemudian Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 Yang Mengatur Soal Ketersediaan Lahan Parkir Ruang Terbuka Hijau Yang Minimal 30% Itu Yang Terus Kita Gelorakan Artinya Ketika Ada Calon Atau Orang Yang Mau Bangun Cafe Lagi Jangan Terlalu Ya Maaf Ya Maksudnya Kayak Yang Profit Oriented Semua Dibangun Untuk Apa Untuk 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 Tempatnya Menguntungkan Orang Tantang Lihat Orang Sekitar Iya Karena Itu Undang-Undang Itu Jelas Dan Kalau Misalnya Di Kamping DPR Ini Kita Tidak Menyediakan Lahan Parkir Kita Kan Depetan Semua Nanti Seperti Apa Itu Perlu Perlu Kita Renungkan Bersama Gitu Maya Labudha Yaudah 60% Kita Bangunan Aja Yang Lainnya Parkir Karena Kita Melihat Itu Kedepat Dan Itu Undang-Undang Jelas Benar 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 Nanti Panjang-ganjing Ini Episode Selanjutnya Tapi aku Setuju Sama Apa yang Mas Imam Katakan Semoga Ini Bisa Didengar Sama Teman-teman Lain Dan Mungkin Customer Bisa Ngerasa Lebih nyaman Dan Feeling Safe Lagi Safety Untuk Parkir Jadinya Oke Tapi Ada Harapan Satu Lagi Apa Itu Ini Industri Kopi Disturgeon Sudah Sangat Bergeliat Khususnya Dikaping DPR Sidoarjo Artinya Banyak Sekali Brand-brand Baru Bermunculan Dan sebagainya Cuman Selama Ini Selama Empat Tahun Lima Tahun Saya Menjar Bus Disini Itu Saya Berharap Ada Kehadiran Pemerintah Artinya Kita Punya Annual Event Sendiri Oke Sidoarjo Itu Bukan Kabupaten Atau Kota Penghasil Kopi Tapi Ketika Anda Datang Sidoarjo Anda Bisa Pilih Mulai Dari Kopi Yang Mana Dari Grid Apa Sampai Grid Yang Paling Atas Anda Menemukan Itu Sidoarjo Sayangnya Ini Belum Ada Wadahnya Artinya Kita Pengen Ada Annual Event Yang Disupport Juga Sama Pemerintah Daerah Kemudian Disitu Juga Tempat Untuk Anak Kreatif Banyak Sidoarjo Bisa Ada Yang Lain Lain Kita Sampai Bikin Sidoarjo Bisa Youth Festival Itu Salah Satu Cara Kalau Kita Terus Mengharapkan Itu Tapi Mending Kita Bikin Sendiri Apakah Kita Terus Bikin Sendiri Padahal Pemerintah Juga Ada Sumbangsi Juga Hadirlah Pemerintah Siapapun Nanti Yang terpilih Jadi Bupati Kabupaten Sidoarjo Siapapun Juga Harus Bisa Menjangkau Anak Muda Merealisasikan Program Yang Realistis Juga Bukan Yang Sekedar Mancing Simpati Sesaat Sesaat Aja Mau Kampanye Aja Ke Anak Muda Karena Gimana Kabupaten Sidoarjo Ini Memang Harus Maju Dan Saatnya Untuk Saatnya Untuk Maju Anak Kreatifnya Banyak Orang Pintunya Banyak Tinggal Wadahnya Dikasih Kesempatan Jangan Mau Kalah Surabaya Asik Terima kasih Mas Imam Kalau Teman-teman Mau Follow Instagram Labuda Di Labuda Di Labuda Sda Tiap hari Bukanya Jam 4 sore Sampai Jam 10 Masih Ada Jam Malam 4 sore Sampai Jam 10 Malam Kalau Bisa Nongkrong Di Cuffling DPR Dimana Cuffling DPR 3 Nomor Nomor Cari Labuda Udah Kamu Akan Lihat Ini Labuda Tempatnya Outdoor Bener-bener Kayak Back to nature Dan Estetik Banget Semua Rata-rata Kalau kamu Anak Si Doarjo Pengen Tahu Gaul Kamu Cek Location Di Sini Ini Ini Bisa Meng Inspirasi Dan Menguatkan Mimpi Mimpi Kamu Sampai Ketemu Di Episode Selanjutnya Cuma Di Podcast Millennial Speak Up By Sido Arjo Bisa Jangan Lupa Follow Dan Subscribe Di Instagram Sidoarjo Bisa Youtube Channel Spotify Kita Sidoarjo Bisa I'll see you In the next Episode Bye